Di Ketapan Merdeka ya? Ya memang itu dilakukan bersama-sama dengan Poltabes, Kota Medan. Memang ada beberapa titik, bahkan yang ada dua titik di sana ya untuk mengecekan atau mengece rapid antigen. Sama rapid antigen dan swab. Nah memang ada beberapa yang membuat lokasi tersebut direbak ataupun diperiksa. Tapi ini sudah kita minta kepada yang penyelenggara di situ untuk lebih memkoordinasikan lagi kenapa yang diminta beberapa poin itu belum terpenuh. Itu saja sebenarnya. Sudah tidak ada permasalahan yang kursial, tidak ada. Tapi hanya beberapa poin yang mungkin dari kemarin harusnya dikoordinasikan, dipenuhi, itu belum terkoordinasikan. Izin Pak Wali, Sungai Berdera merupakan salah satu sungai bersejarah yang ada di Medan Kota Selain Sungai Delis yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir dan melayang. Ada pencurian listrik juga gitu? Nah memang ada, tadi saya sampaikan, ada poin-poinnya. Ada poin-poin yang memang harus berkoordinasi dengan Kota Medan, dengan Polestabes Medan agar berlangsungnya rapid antigen ini, ini kan untuk kesehatan. Untuk kesehatan ini harus ada koordinasinya. Apa aja yang belum dikoordinasikan Pak? Ada beberapa poin ya, ada beberapa poin, tentunya ada beberapa poin, yang tadi mungkin salah satunya tadi gak gak sampaikan. Boleh dijawabkan Pak Bajang? Ada beberapa poin, itu ada beberapa poin, tentunya tadi seperti yang gak sampaikan satu, tentunya juga. Kita tidak ingin, kita tidak ingin saya ulangi, kejadian seperti yang ada di Kuala Namu. Nah ini harus bisa kita pastikan loh, bagaimana pengelolaan, limbah, dan segala macam ini harus bisa dipastikan. Bukan hanya hasilnya bisa mengeluarkan surat atau tidak, tapi penanganan itu harus bisa kita pastikan juga. Berarti termasuk perizinan juga Pak Wali? Kalau perizinan itu kan kliniknya sudah ada perizinan untuk bisa mengeluarkan surat antigen ataupun swab. Tapi saya katakan tadi, ini kita ngomongin kesehatan ini harus dari bulu sampai dengan hilir. Gak boleh hanya tahu, oh ini klinik bisa mengeluarkan. Tapi tugas pemerintah kota menen harus bisa mengecek. Saya bilang, gak boleh kejadian seperti yang ada di Kuala Namu. Nah ini harus salah satu tugas kami juga itu. Berarti dalam waktu dekat dibuka lagi Pak Wali atau gimana? Kita ingin sekali masyarakat ini dimudahkan dalam semua urusan, termasuk mengecek kesehatan, apakah mereka terjangkit ataupun terpapar COVID-19. Dan salah satu caranya ini adalah rapid antigen yang harus dilakukan. Oleh karena itu, ini harus kita buka sebanyak-banyaknya itu saja. Terima kasih telah menonton!